Sebelum lo nonton videonya, gue mau ngasih tau bahwa Stand Up Comedy World Tour gue, Komodo Menoy, bergulir mulai tahun ini Dari Agustus sampai dengan November untuk 15 kota nasional Semua tiket masih tersedia, kecuali Yogyakarta Makanya gue selalu bilang, kalau beli tiket gue, jangan ditunda Nanti menyesal belakangan Silahkan dicek informasinya di tersinggung oleh panji.com Untuk harga tiket, kelas tiketnya, di mana tempatnya, siapa openernya Termasuk, kalau misalnya lo gak nyaman untuk beli tiket online Ada informasi tentang tiket boxnya Alias tempat-tempat di kota lo, di mana lo bisa beli tiket secara cash COD lo samperin, kasih uangnya, dapat tanda terima Silahkan dicek informasinya Ini adalah pertujukan Set Up Comedy dengan protokol yang menurut gue Sangat didesain dengan baik, sangat ketat Karena ini bukan cuma hasil karangan gue dan tim Tapi hasil diskusi dengan sejumlah fakultas kesehatan masyarakat Dan fakultas kedokteran kampus-kampus di Indonesia Protokol kesehatannya juga bisa lo baca di tersinggung oleh panji.com Bahkan bisa lo unduh disana Terima kasih banyak dan silahkan menyaksikan video ini Tapi kalau anak gue pengen jadi youtuber gue bolehin Gue bolehin Gue pengennya anak gue jadi apapun yang mereka mau Selama itu pilihannya mereka Tugas orang tua adalah mempersiapkan mereka Sehingga ketika mereka mau jadi itu bisa, udah gitu aja Kenapa? Karena gue juga gak nyambung Sekolah gue desain produk Sekarang pelawak Gak apa-apa Gue nemu minat gue dimana Dan gue terlalu banyak ngeliat bukti sih Bahwa kadang-kadang orang bisa dapet pekerjaan yang kita gak kebayang Hah kerjanya itu? Ya gak apa-apa juga Contoh, gue punya temen Kuliah di desain interior ITB Oke, temen gue Kuliahnya desain interior ITB Tebak dia sekarang kerjanya apa Random Se-se-se-se-se tebak lo aja Yang pasti, kuliah Bro Gue lagi nanya kerjaan dia bukan kerjaan lo Ayo apa Yang pasti bukan desain interior aja Pokoknya kuliahnya desain interior Tapi kerjanya bukan Ayo tebak Lawyer Hampir Ayo apa Ojol Ojol terus Ojol, ojol Tadi ada yang teriak ketua PSS Ketua PSS itu kayaknya otaknya gak boleh linear gitu Harus aneh gitu Dan Kalo diajak ngomong tuh harus Gue gak salah sama lo Temen gue kuliahnya desain interior Sekarang jadi Atlet yoyo Dengerin Atlet Yoyo Tau yoyo dong Tau kan Yoyo 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 Nih Yang paling bentuk gini Hah tuh Yoyo Yang kalo udah keluar tuh Tuh gini kan Biar ngegulung lagi Atlet yoyo Namanya Oke Rosgana Cari tau Dan dia Saking sering ikutan kejuaraan Dunia atlet yoyo Dan menang Dia di juara dunia Atlet yoyo Ngomong-ngomong Juara dunia Yoyo Yoyo Ada kejuaraan dunia Gini nih Ada kejuaraan dunianya Dan dia saking seringnya Juara dunia Dia jadi juri Kejuaraan dunia Yoyo Kan Kan random ya Gue mah mikirin ibunya Ibunya kalo lagi arisan Ketemu sama ibu-ibu lain Ibu-ibu lainnya nanya Kamu Anaknya katanya Kuliah di ITB Iya Kerjanya apa sekarang Yoyo Itu kan hobi Kerjanya apa Yoyo 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 Tau kan Yoyo Yoyo Yang kalo gini harus diginiin dulu Yoyo Yoyo Gue malah Pernah ada job di Taman Ismail Marzuki Terus gue jalan Ditemenin LO gue Terus di depan gue Gue ngeliat ada Belasan anak lagi main Fingerboard Tau fingerboard? Yang kayak skateboard Tapi cuma segini Pada gini-gini Rame Ada belasan Gue lagi jalan Gue nanya Lagipada ngapain nih Rame banget Oh ini lagi latihan Buat peladda Peladda Iya bang Ada kejurnas Fingerboard Ada Kejurnas Fingerboard Jadi Orang si Indonesia pada Gini-gini nih Iya bang Nanti juaranya Ikutan kejuaraan dunia Kejuaraan dunia Gini-gini nih Paling bentuk kan Gitu kan Iya bang Ada Bahkan Gak kepikiran dong lo Atlet fingerboard Makanya gue kasih tau sama lo Jangan pernah menganggap remeh Hobi orang Jangan pernah menganggap remeh Kegiatan apapun Karena lo gak akan pernah tau Itu bisa jadi sebuah pilihan karir Lain kali lo ngeliat ada orang lagi bengong Jangan lo ketawain Siapa tau dia lagi latihan Buat pelatnas Pelatnas bengong Juaranya Ikutan kejuaraan dunia bengong Gue kasih tau sama lo Kalau ada kejuaraan dunia bengong Gue yakin Indonesia juara Orang Indonesia jago banget Bengong Kayak gue kan waktu turunnya Kan naik kereta MRT segala macem kan Orang luar negeri Mau kereta Baca buku Dengerin musik Main handphone Lo nekara Lu seringkan ketemu Semua orang Indonesia Bengong Sepanjang tujuan Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus Tapi tahun depan kita akan Enak coy Nah kan ganggu ya Nengok ke belakang Terus dia pergi Ditinggal Ditinggal Lu tau kepala dia belum ke rambut Lu pernah ngeliat kepala Terus ada rambut kayak gini Dari belakang Marah Abis dia bilang Saya telepon Kak Polri ya Saya kenal di sebelah Kak Polri Silahkan lu telepon aja Ah handphone saya mati Tidak Tidak Diniatin dulu nih Baru dia pake kacamata Kenapa gak langsung ya Tau gak kenapa Karena ukurannya kecil Kayak baterai A2 Terima kasih udah nonton video ini Dan juga terima kasih udah subscribe Kanal Youtube gue Gue mau ngasih tau bahwa Gue membuka Youtube Membership Dan ada 3 jenis penawaran Ada 1 paham 30 ribu rupiah Ada 1 rasa 125 ribu rupiah Ada 1 jiwa Satu setengah juta Masing-masing punya Manfaat-manfaat tersendiri Ada konten-konten Khusus yang gue siapkan Untuk para member Kalau tertarik Silahkan mampir ke home Klik join